Masih dari Kota Ambon Tribunar sejelang Natal, penak-penik mulai ramai dijual di Kota Ambon. Jelang Natal penak-penik mulai ramai dijual di Kota Ambon. Puluhan pedagang penak-penik Natal mulai berjualan di atas trotoar di kawasan Pohon Pule, samping SMA Kartika, dan di Jalan Tulukabesi, Kota Ambon. Berdasarkan pantauan Tribunambon.com pada Senin 5 Desember 2022 pukul setengah tiga sore, di kawasan Pohon Pule ada 11 pedagang sedang membangun lapak untuk berjualan. Sedangkan di kawasan SMA Kartika Jalan Dr. Tamayla, pedagang sudah mulai menjajaki barang jualannya. Para pedagang ini menjual pernak-penik Natal seperti kembang api, petasan, trompet, topeng, bando, dan topi Christmas. Keperadaan pedagang musiman ini membuat para pejalan kaki harus turun ke badan jalan. Koordinator pedagang Hawa Hatumena bersih 40 tahun mengaku yang berjualan di samping SMA Kartika Jalan Dr. Tamayla ini ada sekitar 48 lapak. Namun yang saat ini baru mendirikan dan berjualan ada 7 lapak. Sisanya belum berjualan. Lanjut dikatakan harga jual pernak-penik Natal ini harga bervariasi. Lanjut dikatakan bahwa berjualan di sini mulai awal bulan Desember ini dan lapak dibongkar pada awal Januari 2023. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menikmati. Di sini ada berapa lapak yang berjualan di sini. Di sini jual-jual apa saja? tanggal 5 Januari ya 5 Januari ini dari untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari bisa laku berapa ketergantungan itu kisaran berapa kisaran berapa lalu satu hari itu tergantung dapat 100.000 ada juga dapat 200 ketergantungan ketergantungan ya dan ini di sini jual apa-apa saja kita apa-apa Hai artinya semua 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 ada jual macam-macam apa sempat apa eh kembang api ini semua ada ada semua ada semua ada cuma yang sengaja kecuali barang yang berbahaya Oh yes ya Hai terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya hai hai